Di awal film, kita akan diperlihatkan di mana sedang terjadinya baku tembak di dalam sebuah gedung. Ternyata itu hanyalah mimpi dari seorang mantan marinir yang bernama Jemmy, yang diketahui ia sekarang menjadi seorang pengangguran setelah dipecat dari dunia militer. Sehingga Jemmy pun harus berfikir keras agar bisa menghidupi anak dan istrinya. Setelah menitipkan putrinya kepada babysitter, ia pun langsung pergi dengan dijemput sebuah mobil van. Di sini terungkap, rupanya Jemmy bersama lima orang temannya sudah berencana untuk merampok sebuah ban. Di mana saat dalam perjalanan, kakak Jemmy yang bernama Mike sempat menghinanya dengan melontarkan kata-kata yang sedikit kasar. Namun, untung saja Jemmy tidak terlalu menanggapinya. Setibanya di lokasi, Jemmy dan timnya pun langsung melancarkan aksi mereka, dan meminta semua orang yang ada di bank tersebut untuk menuruti semua keinginan mereka, sementara satu orang dari mereka menunggu di dalam mobil untuk berjaga-jaga. Kemudian Jemmy dan temannya meminta si manajer bank untuk menyerahkan kunci berangkas, sambil mengancamnya dengan senjata. Karena ketakutan si manajer bank pun terpaksa menuruti semua keinginan mereka, yang pada akhirnya mereka pun berhasil membawa semua uang yang ada di sana sebesar 3 juta dolar. Namun saat ingin pergi dari sana, tiba-tiba saja muncul polisi yang langsung mengepung bank tersebut sehingga terjadilah baku tembak. Nah asnya tiga orang dari mereka habis pada kejadian ini, dan satu lainnya bernama Jack tertembak tepat di punggungnya. Namun pada akhirnya Jemmy dan Mike berhasil membawa kabur Jack dari sana, dengan mencuri sebuah mobil salah seorang pemuda yang sedang asik mendengarkan musik. Setelah lolos dari sana, mereka lalu menukar mobil curian tersebut dengan mobil yang sudah mereka siapkan sebelumnya, dan kemudian mereka membakar mobil tersebut untuk menghilangkan jejak. Sementara di tempat kejadian, kita akan diperkenalkan dengan seorang pimpinan FBI bernama Agen Ross, yang terlihat datang langsung ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Yang mana di sana, ia menginterogasi dua orang nasabah dan satu orang pegawai ban yang bernama Eva. Eva mengatakan kalau pada saat kejadian berlangsung, ia hanya menunduk dan tidak berani menatap mata si pelaku, namun dari wajahnya Eva terlihat sedang menutupi sesuatu. Setelah mendapatkan penjelasan dari para saksi, Agen Ross selalu memerintahkan anak buahnya untuk menutup semua jalan keluar dari kota ini. Sedangkan Jamie dan saudaranya mendatangi kenalan mereka bernama Bill, yang biasa mencuci uang hasil rampokan untuk mereka. Yang mana di sini Mike memaksa Bill untuk mengaku kalau dialah yang membocorkan aksi mereka kepada polisi, karena hanya dia saja yang mengetahui rencana mereka tersebut. Namun Bill mengatakan bahwa temannya yang bernama Small sudah tertangkap oleh polisi, sehingga dapat dipastikan kalau Small selah yang telah membocorkannya kepada polisi. Mendengar itu, Mike pun mau mempercayainya dan meminta agar Bill kembali mencucikan uang hasil rampokan tersebut. Bill menjawab bahwa dia tidak bisa mencuci uang sebanyak itu karena dia sudah tidak mempunyai anggota lagi. Tapi jika mereka mau, dia memiliki teman seorang ketua gangster yang mungkin bisa membantu mereka untuk mencuci uangnya dengan bayaran 40-50% dari jumlah uang tersebut. Dan karena tidak punya pilihan, Jamie dan Mike pun terpaksa menyetujui tawaran tersebut, yang kemudian Bill langsung menghubungi si ketua gangster yang bernama Nusi untuk meminta bantuannya mencuci uang itu. Saat bersamaan, Eva tiba-tiba saja muncul di sana sambil mengamuk kepada Jamie. Yang ternyata, Eva adalah istri Jamie yang juga telah membantu mereka dalam aksi perampokan itu. Di sini Eva meminta Jamie untuk menyerahkan diri saja, karena dia tahu FBI sedang memburu mereka dan dia tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada Jamie. Namun Jamie mengatakan, kalau dia sudah mempunyai rencana dan dia berjanji akan membawa Eva bersama putrinya pergi jauh dari kota ini. Setelah berhasil menenangkan Eva, mereka kemudian membawa Jack menemui seorang dokter hewan untuk mendapatkan pengobatan. Meski sempat menolak menolong mereka, si dokter ini pun akhirnya mau membantu mereka setelah mendapatkan sega pop uang. Tidak lama kemudian, Jamie mendapatkan telpon dari anak buah nusi yang mengajak mereka bertemu untuk melakukan pencucian uang. Namun saat pertemuan itu berlangsung, anak buah nusi hanya memberi mereka 30% dari jumlah uang milik mereka, sehingga terjadilah kekacauan. Selesai dengan itu, mereka pun bergegas pergi dari sana dengan membawa semua uang tersebut. Sementara salah satu anak buah nusi yang berhasil kabur langsung memberitahukan kekacauan itu kepada nusi, yang kemudian nusi pun meminta tangan kanannya untuk menangkap mereka. Sementara di sisi lain, Agen Ross memaksa Smiles untuk menjelaskan siapakah pelaku perampokan tersebut. Dan karena ketakutan, Smiles pun akhirnya mau bicara jujur dan mulai menjelaskan ciri-ciri si pelaku. Mendengar itu, mereka akhirnya mengetahui kalau otak dari perampokan ini adalah dua orang bersaudara yang merupakan mantan marinir. Dan diketahui mereka berdua dipecat beberapa tahun lalu, karena dianggap tidak taat dengan perintah atasan dan hampir saja membunuh orang yang tak bersalah. Dan diketahui si adik yang bernama Jamie dikenal sangat cerdik dan selalu memiliki perhitungan yang sangat matang sebelum bertindak. Sementara si kakak yang bernama Mike merupakan sosok yang sangat kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Mengetahui itu, Agen Ross pun memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan berita itu ke seluruh media agar semua masyarakat berhati-hati karena si pelaku tersebut dianggap sangat berbahaya. Sedangkan Jamie dan yang lainnya terlihat kembali ke rumah Bill dengan membawa semua uang itu. Namun saat bersamaan, mereka tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan anak buah Nussie. Saat sadar Jamie dan yang lainnya sudah berada di hadapan Nussie dengan keadaan yang terikat. Yang mana di sini Nussie mengungkapkan kekesalannya karena ternyata yang mereka habisi sebelumnya adalah adik kandung Nussie. Mendengar itu, Mike pun mengakui kalau dialah yang menghabisi adik Nussie dan dia meminta Nussie untuk menghabisi dirinya saja. Namun Nussie mengatakan, kalau dia tidak ingin menghabisi mereka langsung, melainkan dia ingin menyiksanya terlebih dulu menggunakan cairan asam sulfat, yang mana cairan tersebut mampu membuat tubuh manusia hancur hanya dengan hitungan detik. Saat Nussie ingin menyiramkan cairan tersebut kepada Jamie, Mike berhasil melepaskan ikatannya. Yang pada akhirnya mereka pun berhasil membalikan keadaan dan membunuh semua anggota geng Nussie. Di sisi lain agen Ross mendapatkan kabar bahwa sedang terjadi baku tembak di markas gengster Nussie yang kemudian mereka pun langsung bergegas menuju ke lokasi. Setelah berhasil keluar dari sana, Mike menyuruh Jamie untuk kabur membawa istrinya dengan arah jalan yang berbeda, namun sialnya Jamie justru tertangkap oleh polisi. Karena tidak ingin membahayakan nyawa sang istri, Jamie pun memilih untuk menyerahkan diri dan menurunkan semua senjatanya. Namun di saat itu juga, Mike muncul dari belakang dan berhasil menghabisi kedua petugas tersebut. Mendengar polisi berdatangan, Mike lalu meminta Jamie untuk segera membawa istrinya kabur dari sini, sementara dia sendiri akan berusaha mengalihkan perhatian polisi dan FBI. Melihat si kakak dikepung habis-habisan, Jamie pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena ada nyawa istrinya yang harus dia lindungi. Sementara Mike yang sendirian, terus memberikan perlawan sampai akhirnya dia tertembak tepat di bawahnya. Di sini Mike berhasil mengelabui para petugas dan berhasil menyandra satu dari mereka, namun yang tidak ia sadari agen Ross tiba-tiba muncul dari arah samping. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, agen Ross bertanya kepada Mike di mana adiknya bersembunyi. Mike pun menjawab kalau adiknya sudah tewas, yang padahal adiknya Jamie berhasil kabur dengan kereta bersama istrinya. Saat memeriksa markas geng Nussie, salah satu anggota agen Ross menemukan kalung milik Jamie di dalam cairan asam sulfat, sehingga agen Ross pun percaya kalau Jamie sudah tewas masuk ke dalam cairan tersebut dan jasadnya sudah hancur. Yang dapat kita simpulkan, kemungkinan besar Mike lah yang memasukkan kalung Jamie ke dalam cairan itu untuk melindungi adiknya. Di akhir film, kita diperlihatkan Jamie bersama keluarga kecilnya yang hidup bahagia dengan tinggal di sebuah pulau terpencil dan sekarang dia berprofesi sebagai nelayan. Setelah itu film pun berakhir.